Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah animasi teks Namanya hand writer atau tulisan tangan Dengan menggunakan after effect Langsung saja kita buka after effect kita Oke, langsung saja kita buka after effect kita dengan new project ya New project akan keluar seperti ini Kita langsung membuat komposisi baru New composition dengan latar belakang hitam Dengan durasi gak usah lama-lama 5 detik saja Atau pakai 10 detik juga boleh teman-teman 10 detik saja 10 detik akan keluar komposisi baru Kita akan membuat text Textnya ini sesuai dengan text yang title yang teman-teman inginkan Saya pakai nama Jano Production saja Untuk contohnya Nah, untuk membuat ini ke tengah teman-teman Ini bisa pakai alih ini ya Like Ini untuk ke tengah Ke kiri kanannya Ini atas bawahnya Nah, ini sudah posisi tengah Kalau misalkan like-nya ini gak keluar Itu bisa masuk di Windows Terus like ini Masuk di situ Gampang kan? Oke, langsung saja Cara pertama adalah kita menggunakan paint tool Paint tool di sini Untuk memperbesarnya teman-teman bisa tinggal Geser Ini ya, puter scrollnya yang ada di mouse ini Bisa langsung diputer Terus untuk menggesernya teman-teman Geser kiri kanan kayak gini Itu teman-teman bisa menggunakan spasi Terus di klik tahan Mau seperti apa Nah, ini saya mau perbesar dulu Terus kita geser kayak gini Karena kita akan menggambar satu-satu Kita menggunakan paint tool Buat teman-teman yang biasa menggunakan Photoshop Pasti mudah sekali menggunakan paint tool ya Tapi yang belum tenang Pelan-pelan Pasti nanti akan terbiasa Kita mulai dari garis yang turun ini Ini kan ada sisanya Kalau teman-teman langsung masuk ke sini Itu juga bisa Tapi sisanya ini bisa kita Turunkan ke sini Dengan menekan ALT Terus ini klik tahan Terus kita turunkan ke sini Itu untuk menghilangkan Supaya lekukannya itu sesuai dengan selera Oke, kita akan seleksi dulu Ini memang menguntungkan kesabaran ya Teman-teman ya Jadi Perlu sabar dan telaten Kalau sudah biasa Pasti nanti cepat Oke, tulisan Janu sudah Kita nyambung ke P Ini caranya ini harus sesuai dengan alurnya Teman-teman ya Kalau misalkan Kita Kalau nulis huruf P Jadi kan dari sini dulu Terus Ini ke sini Jadi kita Memulainya juga Begitu Dari sini dulu Terus Ini dibuang ke sini Langsung ini ke sini Seperti ini Kayak gini Sorry Kayak gini Dari sini ke R Langsung dipotong aja Gini Terus buat lingkaran Tadi ada lingkaran yang ketinggalan ya Di sana di sana Lingkaran yang langsung aja di buat Kayak gini Ini Lagi Terus kita kembali ke sini Terus kita kembali ke sini Terus kita kembali ke sini Terus ini Terus ini Terus ini Teman-teman kita menggunakan stroke namanya Ada efek disini Efek kita menggunakan Efek stroke Nah yang ini ya, bukan berah-berah stroke Tapi yang stroke Kita langsung aja taruh disini Nah kalau sudah, yang warna Putih ini, ini kita ganti aja Dengan warna merah, kenapa diganti dengan warna merah Supaya tahu tandanya Supaya beda warnanya Untuk ngebloknya, caranya adalah Beras size-nya ini dibesarkan Sampai menutupi yang putih-putih Sampai menutupi yang putih-putih Yang huruf awalnya kayak gini Ini harus sampai ketutupan Ini disetting sampai rapi Kalau sudah tertutup semuanya Nah teman-teman Bisa ukur lagi Supaya nggak terlalu besar Karena kalau nutupin, kalau terlalu besar Nanti bisa Huruf yang sebelahnya Itu bisa kelihatan juga Nah caranya bagaimana? Caranya kita bermain di N Dan Di N ini N dan start ya Di start bisa, tapi kita pakai yang N aja Tapi sebelumnya Yang on original ini kita pakai Rival of image Nanti akan tuliskannya hilang gini Ya kita coba ya Kita coba Ini dari Misalkan ini di Detik 2 gini Kita pakai NN Ini yang keluar semuanya Nanti Terus yang Di 0 nya ini Kita pakai 0 Kalau kita play Nanti hasilnya kayak gini Terlalu cepet ya Terlalu cepet Jadi ini bisa Dibesarkan Di efek stroke nya Di perpanjang lagi Kayak gini Jadi nanti akan Oke Dan kalau sudah Kayak gini Sudah jadi ya Sudah seperti ini Kita akan render dia Untuk kita jadikan Text opening Di video kita Jika ini terlalu lama Kita bisa cepetin dikit Oke Seperti itu Nah cara ngerendernya adalah Kita sesuaikan aja Jangan sampai jauh-jauh Di sini Kita pakai Apa jarak Rendernya itu Dari sini aja Ini dikira-kira Sesuai dengan selera Teman-teman semuanya aja Ini berkiraan Sekitar 3 detian lah 3 detian Terus dia hilang Kalau sudah Ctrl M Karena kita mau Cuma mau ngambil Text nya Ini aja Maka cara rendernya adalah Di output Modulnya ini Kita menggunakan Quicktime Terus channel RGB nya Ini kita pakai RGB alpha Karena kita hanya Mau ngambil Transparan nya aja Maksudnya Background nya yang gelap Itu gak usah kita pakai Tapi kita mau pakai Text nya saja Yaitu RGB alpha nya Ini harus aktif Setelah itu Oke Setelah oke Ini bisa dikasih nama Terus terserah Teman-teman mau Nyimpen dimana Aku mau nyimpen Disini aja Ini aku pakai Judul Save Render Tunggu sebentar Sudah selesai Hasilnya Setelah sudah selesai Hasilnya Kita bisa masuk ke Premiere Untuk kita ganti Background nya Background nya Terserah teman-teman Mau pakai gimana Oke Seperti itu aja Caranya mudah sekali Jangan lupa Subscribe channel ini Untuk Teman-teman bisa mendapatkan Tutorial-tutorial Lainnya Yang mudah Dan jangan lupa Untuk nonton video-video Tutorial saya yang lainnya Di video ini juga Terima kasih Dan God bless you Sub indo by broth3rmax